Hai guys, jadi sekarang kita mau eksplor kebun binatang yang ada di KL Tempat wisata ini awalnya bernama Lombok Eleven Park loh guys Lantaran jumlah koleksi satwa disini terus bertambah Nah dalam perkembangannya kebun binatang ini berubah nama menjadi Lombok Wilay Park Nah Lombok Wilay Park terletak di Jalan Raya Tanjung Sira, Sijar Penjalit, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Jika berangkat dari kota Mataram, kalian perlu menempuh waktu hanya sekitar 1 jam aja loh guys Kaman Marga Satwa ini dibuka setiap hari pada pukul 9 pagi sampai jam 5 sore Nah Lombok Wilay Park mengoleksi 195 hewan dan 50 spesies yang berbeda dari berbagai negara Yaitu seperti kuda Nilmini yang berasal dari Afrika Selatan Dan ada juga gajah Sumatra, ada juga kakak tua jambul kuning yang dari Eropa, burung jendrawasih hingga ular sanca bodo Menemukan primata anggota suku Hilobatidae itu di kebun binatang ini loh Nah tak ketinggalan juga satwa lainnya yang jarang diketahui berasal dari Indonesia loh Nah seperti siamang, bakantan dan beruang madu Nah dan disini juga ada beberapa fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung di Lombok Wilay Park loh guys Yaitu diantaranya ada area piknik, musola, parkir, restoran dan kafe, tempat souvenir, toilet, pusat informasi dan masih banyak lagi Nah kebun binatang ini memberikan pengalaman dengan bisa berinteraksi loh guys Memberi makan, berkeliling dengan gajah sekaligus memandikan hewan berukuran jempol tersebut loh guys Untuk tiket masuk Lombok Wilay Park dijual seharga Rp100.000 per orang dewasa Dan Rp75.000 untuk anak umur 2-12 tahun Nah ada pula paket makan siang di Nori Restoran dimulai dari harga Rp290.000 loh guys Dan pengalaman memandikan gajah seharga Rp315.000 Berinteraksi dengan orang utam mulai Rp270.000 dan masih banyak lagi Terima kasih telah menonton!